Intro Kali ini gue kebersempatan Nge-review mobil Corolla Liftback guys Nah, asalkan teman-teman tau Corolla sendiri tuh ada Dua versi di Indonesia Ada yang sedan dan ada yang liftback ini nih Nah, untuk varian mesinnya Itu ada 3 varian mesin Yang pertama itu ada 1.3 carbu 1.6 carbu Dan di 1.6 injeksi Nah, gak lengkap rasanya Kalau gak gue panggil owner dari mobil ini nih Bang Eko Siap bang Gimana bang sehat bang? Alhamdulillah Panas banget ya Panas banget nih, tapi gak apa-apa Karena cuacanya bagus Cerah biar mobilnya juga nyetel nih Siap, siap, siap Bang Eko Lu punya mobilnya dari kapan nih? Dari 2018 bang 2018 Berarti sudah hampir 5 tahun Kenapa lo pilih mobil ini? Dulu sih karena Keingetan ya Sempet lihat mobil ini tuh keren Belakangnya kan kayak sporty gitu Iya Itu saya ingetan banget tuh Dari zaman kecil kan Ah, someday pengen lah Punya gitu loh Oh iya Dan mobil ini sendiri Tahun 91 Lo beli dari Baru gue? Tahun 89 89 Wow Lo udah habis berapa sih Untuk modifikasi mobil ini? Aduh, berapa ya? Lumayan sih Lumayan ya? Lumayan, lumayan Nah, bang Eko sendiri ini Udah melakukan modifikasi Kalau nyebutnya apa ya? Zaman Restomot Restomot, bener Restomot Restorasi dan modifikasi nih Iya, betul Nah, kalau dari eksterior nih bang Apa juga lo rubah? Eksterior ini depannya Convert yang facelift ya Kalau yang standar bentuknya gimana? Agak gede ya? Agak otak Oh bener Agak otak dan datar Terus ini Ini berarti lebih Convert Convert nih? Mulai dari bumper Sampai ke corner lamp Lampu Grill Grill Itu berarti di-convert semua Convert semua PNP Wow Gitu Kalau kita lihat nih Emang lebih sipit ya? Lebih sipit Ada yang bilang kayak Nissan Silvia S15 ya? Bener Kalau gak kelihatan ekornya Ini kayak Nissan Bukan seekor Corolla ini Bukan Nah Kalau bagian depan nih Gue ngeliat ada emblem Cielo Itu apa? Apa varian tertingginya? Kalau varian Cielo Ini aslinya yang Jepang punya Jepang punya Itu namanya Sprinter Cielo Oh Makanya abang main di USD Eh di CDM Makanya pake Emblem Cielo Sampai kita akan naik ke sana Betul Nah Ini sendiri mesinnya Ini yang 1.6 Aslinya 1.6 Tapi yang karburator Cuma udah di Di convert ya Gak injeksi Oh injeksi bener Manual Matic? Matic Matic Aslinya manual Aslinya manual? Manual Di convert Matic Sesuai dengan Mesinnya juga? Sama? Sama Wah enak banget Mobil tahun 89 Di convert Matic Untuk jalanan kota Wah enak banget loh pokoknya Iya Nah dari segi Kita lanjutin eksterior Mana lagi bang? Depan udah Dari segi samping Terus Dari segi samping Cuma tambah Side skirt sama Dekalnya ya Oh iya bener Nih kalau ada side skirt juga beda nih Kalau yang standar kan Dia lebih kayak mobil standar Iya Gak ada side skirtnya Ini lebih agak Ngedongak sedikit nih Iya Ada side skirtnya Ketambahan sama Dekalnya Cakep sih Gak lampu lampu Lu perbarui? Lampu-lampu Semua baru Baru? Ini headlamp depan Belum dapet Belum dapet? Iya Soalnya gue tau nih Ngeliat barunya dari sini Keliatan masih mengkilat banget Berarti baru guys Nah Ini sendiri yang gue suka Dari Cielo nih Eh dari si Corolla ini Kasih aja nih bang Pakai gak sih nyari partnya? Nyari partnya ada aja Ada aja yang jual pasti Ada aja yang jual? Teman-teman komunitas lah Yang biasanya punya Dan ini masih bagus banget Sampai karet-karet Nih Liat nih Masih enak banget Ngeliatnya masih lempeng tuh Oh sudah diganti semua? Diganti semua? Baru Baru Tahun 2020 Tuh Kita ngeliat di bagian belakang Nah Dari segi belakangnya nih bang Apa yang lo berubah nih? Kalau yang belakang ikut ke Karena ini stylenya JDM ya Stop lamp ganti JDM semua Combeda ini apa sih dia? Jadi Kalau orang yang gak ngerti Ini gak ada patternnya ini Oh iya Dia gak ada garis-garis JDM gitu ya? Iya Nah Kita sebelah sini bang Ini yang bedain nih Kalau yang JDM Dia ada pattern garis-garis Begini nih Kalau yang biasa Kebulet aja Polos Polos Nah ini kalau di comfort nih Ini susah loh stiker ini Zaman sekarang Iya kan? Kebanyakan kan emblem yang krum Iya Nah ini sesuai zamannya nih 90an, 2000an 90an Stiker 90an Pasti begitu tuh Automatiknya tuh tulisannya Ini lo buat apa beli sih bang Stiker beginian? Bikin Kalau yang ini bikin Ini punya originalnya Toyota Kijak Oh punya Kijang lo kesini Pantasan kayak pernah ngeliat gitu Makanya gue tau Nah ini bikin sendiri Cakep sih rapi Nah Plat nomernya Karena JDM akhirnya lebih kecil ya Lebih kecil Lebih kecil Kalau standarnya pasti lebih gede nih Kalau yang Indonya Lebih gede Lebih lebar lah Standarnya SMP ya Karena ini kan pakai frame plate nya JDM juga Ya plat nomer ngikut Iya benar Tapi ya Masih manis lah Gak ngerapet banget enggak Masih jarak tuh Masih jarak gak Nah ini lagi nih Ngebuat manis nih Daktel Daktel Kalau standarnya pakai gak disini bang? Kalau yang di Indonesia Bawa Ada Ada Itu Bawaan mobil langsung Bawaannya ya Ada ini Wiper Nah wipernya Kalau di mobil sekarang Kan banyak yang ditengah-tengahin Kalau ini bawaannya begini ya Bawaannya begitu Bawaannya begini guys Jadi bukannya tidur Bukan Di ujung Nah ada spoiler disini Ini tambahan Tambahan Cuma Replika dari orinya Ini replika 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 aja begini Bagus banget Replika itu Wow Tuh Enak yang ngeliatnya Bersih Kelimis gitu Enak Nah bang Untuk bagian dari sektor kaki-kaki ini Apa aja yang udah bang rubah? Kalau kaki-kaki kemarin Pakai velg HSR Forge ya Karena Kemarin dapet giveaway The Elite Iya Nah kebetulan The Elite Kerjasama dengan HSR Saya dapet velgnya Nah itu guys Setelah info nih Mobil ini udah pake HSR Forge yang Emang diperuntukkan Untuk giveaway Elite Nih kita liat nih Lih tuh Ada emblem Elite Build Tuh Cakep Dan ini ring berapa bang? Ring 16 Lebar 7 Cuma ET-nya blank Depan belakang Depan belakang berapa? Depan Eh 35 Belakang 33 Oh tuh Ini lebih pendek pake Kuelover Kuelover nih guys Dengan balutinban Asalera 105 45 Depan belakang sama? Sama Tuh Emang manis ya Sesuai jaman ini Pelak ini kayaknya Ngebuatnya Sesuai pada jaman mobilnya Yang elegen Sesuai jamannya lah Iya Nah Kita ke bagian dalam guys Karena dari bagian dalam Dari sini keliatan tuh Ada warna putih-putih Apaan? Mari kita liat Oke kita udah di dalam Sama Bang Eko Ini di mobil Toyota Liftback Yang pertama kali gue masuk Ini gue terkesima banget Ini mobilnya Bang Eko Karena interiornya bersih Rapi Sampai gue liat Ini pertama kali Mata gue tertuju pada speedometer Bang speedometer ini bersih banget Lo bersihin apa Emang udah begini? Ganti baru? Enggak Dapet copotan Tapi dari Jepang langsung Kebetulan Kilometernya masih rendah tuh Masih rendah? Nah Pasang Enggak perlu dibersihin Emang kondisi Udah begini? Iya Padahal tahun 89 Penyakit-penyakit orang jaman dulu ya Naruh kartu disini Iya Naruh handphone pager tuh disini Betul Pasti kan baret-baret tuh Betul Ini enggak sama sekali Bener-bener kayak baru nih speedometernya Jadi ceritanya ini Kalau barang-barang copotan langsung dari Jepang Iya Rata-rata loka M Oh Emang bener-bener mobil yang Bener-bener mobil yang hanya kepake 5-6 tahun Kilometer rendah Kemudian di scrub Iya Bener dibelah-belah tuh kan Iya Ini udah dapetin disana nih Bang Dapet disana Nah Selain speedometer Ini juga dari segi Head unit Di bagian dashboard Head unitnya ini Full Alpin Yang gue tau banget Ini nyarinya susah Harganya juga gak tau Orang jualnya suka-suka No bandrol nih Ini yang di atas untuk Head unit Head unit Sama radio Radio Yang ini equalizer Yang paling bawah cuma CD player Oh ada CD player-nya nih Ada Jadi tahun 90-an tuh Alpin sudah punya Teknologi CD player CD player Bener-bener Ini cakep sih Kalian kalo ngeliat ini nih Pasti keinget mobil-mobil zaman dulu Sempet pake kan ada nih kayak Kijang Bener Kayak gitu Toyota ada nih Maka Alpin Nah ini tapi dia niat banget Ini dicari apa gimana? Cari? Dapet dari Jepang juga Dapet dari Jepang juga? Bener Wow Karena dulu Sempet Pernah Liat katalognya Samde Pengen punya nih Nah dulu itu harganya Ya udah gokil Udah gokil ya Sekarang lebih gokil Iya bener Ini yang susah-susah nih Apalagi pake equalizer Begini ya udah Ampun-ampunan harganya Nah Yang boleh liat lagi Ini di dashboard Bagian depan gue Ini apa Bang? Bawaan apa gimana? Ini namanya burger tray Burger tray? Bener Untuk? Untuk naro burger Untuk naro burger? Iya Gue kira cuma sekedar nama Tapi bener-bener buat burger tray Iya Oh ini bisa dibuka ya? Ini bisa dibuka Oh dia ditoyal dikit Lalu tarik Oke Oh bisa buat ngaca juga Danda Ini ada buat koin Oh ini dulu pasang lagi nih tambahan Tambahan Originalnya Dari Jepang lagi? Air 92 Enggak dapet temen di Jakarta Oh malahan di Jakarta yang beginian Nah habis itu ada lagi disini Yang aneh-aneh lagi Ini apa lagi nih Bang? Tong sampah Tong sampah Ini beli apa? Beli Beli dan untuk emang mobil ini Iya Ada lagi tong sampahnya Ada tong sampahnya Bisa jadi tong sampah atau cup holder lah Ini bukan ini tong sampah Emang tong sampah? Iya Wow Kalau cup holder nya disini Oh alah Nih niat lagi tuh bener Nih guys tuh ya Ada cup holder yang dari Bawaan mobilnya lagi nih variasinya Jadi kalau jaman dulu itu variasi mobil itu Diiklanin Bang ya Dijual terpisah ya Betul Jadi kalau dikatalog ada Ah dikatalog ada Kalau mau beli ini tuh Tinggal pesen aja Nambah berapa Nah ini salah satunya nih Sensor rastuornya nih Nah ada lagi menarik Ini nyamu nya ketip ya? Subwoofer itu Subwoofer dari Alpin juga sama? Alpin juga Emang anak Alpin banget sih Abang Di Bang Eko ini Nah yang dikamfer tadi nih Bang Selanjutnya ini ya? Iya Ganti ke Matic Ganti ke Matic Ini Ya ini tuas jaman dulu nih Iya tuas jaman dulu Ada overdrive Ada overdrive nya Kalau sekarang itu gak ada Ngopernya ke S Nah kalau ini overdrive jaman dulu begini nih Ya sama kayak jaman dulu nih Kayak kijang Kijang Kristen Kijang Kristen nya masih begini loh Bang Iya masih begini Masih begini bentukannya nih Tapi rapi Ini rapi Habis itu juga Selebihnya standar Nah untuk yang jok ini Bang Yang putih ini lo cari Pak bikin lo beli? Beli Dapet di Jepang Dapet di Jepang juga? New Allsop Wow Biar awet nih Jok-jok dalamnya ya Iya Kalau standar berarti begini ya? Standar begitu Bahannya kayak gitu Menyebutnya bahannya apa ini ya? Fabric? Bludru Bludru Nih bahan bludru guys Kalau enggak Karonggoni Haa benar Karonggoni ya Kalau karonggoni kan warnanya coklat Kalau ini lebih bagus Bermotif Iya Nah Setirnya Setirnya ini Punyanya Karina Ede ST162 Haa Jadi Warnanya biru Dapetnya Ada tulisan twin cam Karena ada tulisan twin cam Dan sama Ambil Haa bener Warnanya jelas beda Masuk tadi beda Ada tiga warna nih Ada warna standar dari Dashboardnya Warna ininya agak keijauan Iya Ini warnanya warna biru Karena nyari yang hitam susah Susah ya Gak dapet ya Iya Gak dapet Belum dapet lah Nah bang Selanjutnya nih Lo modifikasi mobil ini Susah payahnya apa sih? Kalau kesahnya Susah payahnya Nyeri spare parts ya Waktu-waktu itu Jadi Kebetulan Part-part mobil ini yang susah itu Di lampu-lampu sama karet Udah itu aja Kalau mesin kaki-kaki Di Indonesia banyak ya Banyak ya Banyak ya Banyak swapnya Bisa ke kakaknya Pake grid masih bisa Kemudian ke all new Masih hipset Untuk mesin sama kaki-kaki Cuma kalau bodi Ya itu emang harus effort Iya bener-bener Karena bodi tadi PRnya banyak kan Dempul segala macem Dempul Karat dihilangin ya Nah Karena bang bahas ngomong tadi mesin Boleh gulet gak mesinnya? Boleh Nah mari kita lihat bang Aduh 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 hati gue terkesima melihatnya Di luarnya mobil ini clean bersih Dibuka kap mesinnya Kalau gue bilang ini liar Ya Ini liar Ini ide lo gokil sih bang Lo perpaduan di luar clean Dalamnya begini nih Nih Jajan lo lumayan banyak bagian mesin Lumayan 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 Apa aja bang Bagaimana bagian mesin? Mesin ini kan Tetap mempertahankan blok mesin Original mobil Tapi Jeruan dalamnya pake punya grid Sama headnya Pindah ke injeksi Iya 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 Nah ini grip uping-paping Juga header Header Ganti Ganti kemarin sih Ganti kemarin Full nih? Full system Enggak Cuma sampai tengah Cuma sampai tengah doang Nah ini? Radiator 3 ply 3 ply Wow Selang-selang udah pake Samco semua ya Selang semua ya Maupun selang yang kecil-kecil pun Samco Jadi bukan selang radiator Mau pesaringan hawa Tapi Udah pake yang lain juga Dan ini filter Keren nih Custom Ini custom sendiri Nih Dia racing Yang ini Tapi ada di bungkusin nih Jadi lebih aman Lebih clean Lebih clean Bener Nah ini yang bilang call over tadi bang ya Ya call over Bisa diatur Cambernya dari sini enak nih Ini emang gak kayak Rasa mobil tahun 89 Ajib ini bang Nih tuh Trouble nya apa? Ada masalah gak sih? Enggak ada Kemarin pas acara DL nya juga PP Jakarta Tanpa towing Tanpa towing? Iya pake velg ini juga Pake velg ini juga Keren Oh iya nih ada ketinggalan Ini Ada tabung Ini apa bang? Radiator Kalo kita kan biasanya ngeliat radiator tuh dari ini ya Dari sini nih kalo ngangkep nih Ini gak dia ada disininya nih Ini bener bang ya Bener Dari situ ngeliatnya? Iya dari situ Ini buat sendiri apa gimana? Beli jadi Beli jadi ada? Ada Lo gak harus buka-buka Ngecek air masih ada atau enggak Buka dari sini aja nih Kalo airnya kurang tinggal tambah udah Wah ya dong Oke bang terima kasih banyak Mobil lu udah mau gue review sekali lagi Terima kasih banyak bang Eko Sehat-sehat Nah guys segitu dulu video gua kali ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen Untuk berupa nanya Jangan di subscribe Gua sudah pamitkan diri Bang Eko pamitkan diri Ingat velg Ingat ASR